Tidak ada di rumah? Tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Robot itu sangat berbahaya. Tidak ada yang tidak berbeda dari anak manusia, tapi sebenarnya adalah gunung yang berbahaya yang bisa menyebabkan penyelamatan. Tidak ada di rumah! Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Space Sweeper. Film ini berkisah mengenai kru daripada sebuah pesawat yang bernama Victory yang bekerja sebagai pengumpul atau pembersih sampah di luar angkasa. Para kru yang terdiri dari Kapten Jang, Taiho, Tiger Park, dan sebuah robot yang bernama Bubz berubah sejak mereka menemukan sosok anak kecil yang disebut-sebut sebagai android yang bernama Dorothy yang konon menurut berita dia adalah sebuah android yang di dalamnya ditanam sebuah bom yang berbahaya oleh teroris yang ingin menghancurkan kehidupan di dunia yang sudah ada. Namun dengan berjalannya waktu, para kru sepertinya menemukan ada sebuah misteri dibalik pencarian daripada sosok Dorothy ini. Sepertinya ada sesuatu konspirasi atau bahaya yang ternyata ini membawa kehidupan mereka ke dalam sesuatu yang rumit yang bahkan bisa membahayakan nyawa mereka semua. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi? Film dari Negeri Gingseng ini termasuk film yang paling laku atau yang paling banyak ditonton di layanan Netflix. Sang sutradaranya yakni Ju Sung Hee juga merupakan penulis naskah daripada film ini yang mana sang sutradara sudah menyutradarai beberapa film seperti Werewolf Boy, Phantom Detective, End of Animal, dan Step Out of the House. Dari segi premisnya film ini memang bukanlah sesuatu yang baru lagi karena kita bisa melihat unsur-unsur yang ada di film ini di dalam film-film yang sudah beredar. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi melihat film ini sangat-sangat kental seperti The Guardian of Galaxy dan gabungan dengan Elysium. Di sini soalnya saya bisa melihat bahwa film ini berkisah mengenai empat orang kru yang tanda kutip itu underdog lah. Yang bisa dibilang itu tidak dipandang oleh orang-orang di sekitarnya bahkan diremehkan. Akan tetapi ternyata keempat kru daripada pesawat Victory ini mempunyai latar belakang masing-masing yang ternyata ya tidak bisa diremehkan. Selain itu, film ini menurut saya benar-benar mirip atau bisa bilang itu mengingatkan saya kepada film Elysium di mana ada keadaan antara dunia yang dibawa dengan dunia yang di atas itu sangat-sangat berbeda. kita bisa melihat dunia yang di bawah benar-benar sepertinya itu kumuh bahkan tidak di istilahnya bahkan tidak diperhatikan atau bisa dibilang itu diabaikan di mana kehancuran di sana sini terjadi di dalam dunia di bawah. berbeda 180 derajat dengan dunia yang di atas yang mendapatkan fasilitas yang benar-benar sangat enak, sangat nyaman, sangat keren. Di dalam film ini juga kita bisa melihat digambarkan betapa berbeda dengan penggambaran itu kalau di dunia di bawah itu sangat-sangat kotor, sangat-sangat lusu. sedangkan di atas itu benar-benar bersih, nyaman, aman yang kalau bisa kita mungkin selain dari Elysium itu mungkin kita mengingat di dalam Wali ya di dalam Wali kan seperti itu tuh dunia yang di bawah itu benar-benar berdebu, hancur lah pokoknya ya sedangkan dunia yang di atas itu benar-benar nyaman, santai, orang tidak susah, orang tidak ada pikiran nah ini digambarkan di film ini kenapa ini menurut saya ini benar-benar mengingatkan saya kepada Elysium ataupun ya tadi itu saya baru ingat seperti Wali juga yang saya suka dari film ini adalah cerita atau naskahnya dibuat benar-benar sangat baik atau sangat apik dimana unsur drama, unsur petualangan, unsur aksi, maupun unsur komedinya diramu dengan seimbang tidak ada sesuatu yang terlalu berlebihan atau tidak ada sesuatu yang kekurangan komedi-komedinya pun diselipkan itu sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan tempatnya jadi menurut saya itu komedinya tidak ada hit and miss untuk adegan aksinya pun ini menurut saya keren dari adegan pertarungan antar manusia dengan pistol atau tangan kosong juga adegan-adekan kejar-kejaran dengan kapal, pesawat nah ini tidak dapat diremehkan dari CGI-nya maupun dari koreografinya kita seolah-olah bisa melihat film ini kalau kita bandingkan dengan film seperti saga Star Wars itu mungkin bisa ya karena CGI-nya yang diterapkan di dalam film ini halus dan tidak terlalu kaku atau tidak terlalu lebay untuk para pemainnya Song Jong Ki, Kim Tairi, Jin Soon Kyu dan pengisi suara dari Babs Yu Hai Jin juga sang anak kecil yang diperbahankan oleh part Yerin ini menurut saya ini masing-masing memerankan sesuai dengan porsi karakter yang sudah ada di sini yang mereka perankan sehingga mereka itu kalau kita lihat ini tidak ada yang menonjol ataupun tidak ada yang berkurangan jadi sesuai dengan porsinya nih hal yang kurang bagi saya adalah dimana penelusuran dari atau pengembangan daripada karakter ini agak disayangkan masa lalu ini kurang diangkat nih dari keempat karakter ini yang mungkin aja cuma ada salah satu aja nih karakter Taiho yang diangkat karakternya dari masa lalunya akan tetapi untuk karakter lainnya seperti Kapten Jang, Tiger Park, atau Babs itu sangat disayangkan karena mereka ini kurang diberikan atau kurang ditampilkan masa lalunya ataupun pengembangannya tapi untuk keseluruhan hal tersebut tidaklah mengganggu daripada proses film ini oh ya saya lupa untuk porsi dramanya ya seperti biasanya film Korea tidak ada yang luput daripada porsi dramanya dan di sini pun porsi dramanya menurut saya sangat baik diselipkan atau sebagai fondasi yang cukup kuat menurut saya ya cukup kuat di dalam film ini yakni kalau kita pikir ini adalah mengenai keluarga dan itu, itulah yang saya dapatkan dari keseluruhan film Sweepers karena mereka ini walaupun bersatu sebagai kru ya mereka akhirnya menjadi sebuah keluarga seperti konflik yang ada di dalam film ini saya cukup berharap bahwa film ini nantinya akan dibuatkan sequelnya atau versi animasinya karena ini masih bisa dikembangkan untuk lebih lanjutnya nih overall, Space Sweepers adalah sebuah film science fiction dengan genre drama, petualangan, dan adventure yang sangat menarik dan sangat keren juga memanjakan mata dengan segala aksi yang ada oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini jangan lupa para sobat BB69 untuk memencet tombol like bila menyukai episode kali ini juga untuk subscribe dan pencet tombol notifikasi agar kalian mendapatkan informasi mengenai episode-episode kami yang terbaru see you